Hai Oke guys balik lagi ke review-review di YouTube gue di channel gua sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat lo semua baik yang masih ngerai Natal hari ini ya bagi segala ya segala semua Kristiani di seluruh dunia baik Indonesia juga ya terus kita hari ini mau nge-review apa sih oke yang mau gue review hari ini itu itu sebenarnya bukan HP baru ya dan kebetulan HP yang lagi gue review ini adalah HP yang udah lama gua punya lumayan sekitar setengah tahun ya bagi yang melihat tampilannya mungkin udah tahu ya kalau ini HP apa HP ini tuh namanya Meizu mungkin bagi beberapa orang Meizu apalagi situ ya Meizu itu itu HP Cina Oke HP Cina tapi HP ini Meizu ini ya ini HP yang datang secara resmi ke Indonesia Hai untuk HP gue sendiri nih versinya atau namanya dalam Meizu m2 not ya yang layarnya itu lima inci eh lima inci lima setengah inci sorry ya untuk spesifikasi nanti ya sebentar biar gue download dulu sambil kita ngobrol-ngobrol sebelumnya gua minta maaf dulu bagi semua yang sudah ngoment atau nge-review di video gue yang Evercoast One X yang khusus marshmallow itu ya gua terima kasih banget hampir 4k yang nonton sejauh ini dan gua terima kasih banget karena review udah sorry apa channel YouTube gue itu hampir nggak kurus sama sekali ya karena beberapa hal termasuk kerjaan gue sendiri jadi gua nggak sempat ngurus ini itu sebenarnya udah beberapa udah ada beberapa planning yang mau gue rencana untuk YouTube gua sendiri tapi nggak kesampaian sampai sekarang ya doain aja sih semoga ada yang terbaik nanti untuk YouTube gua yang untuk beberapa video gua termasuk nanti kedepannya apa aja sih isi yang ada di YouTube nanti akan gua pikirin lagi oke CPU-Z nya udah selesai biar sedikit lihat tadi dulu aja lihat dia prosesornya Mediatek MT6753 Hai dengan speed clocknya itu 1,3 GHz octa-core jujur selama gua pakai HP ini ini HP yang bukan untuk para gamers satu Mizzu kenapa bukan gamers karena satu layarnya dia full HD dengan prosesor yang ibaratnya adalah prosesor low ya bukan prosesor untuk gaming atau high-end dia nggak akan kuat namun cuma untuk menjalani layar yang cukup mantep ini ya emang layar mantep sih ya sekitar lima setengah inch dengan full HD kerapatannya 400 DPI atau display per inch cukup rapat karena memangnya selama gua pakai HP ini 6 bulan kemudian sekarang dari sebelum lebaran sampai sekarang Hai gue seneng buat nonton YouTube di sini nonton video YouTube segala macam di sini enak banget ya dengan dia Lollipop masih versi Androidnya 5.1 dengan versinya fly dia OSnya itu Androidnya pakai namanya fly me ya dan kebetulan baru dua hari dua hari yang lalu atau kemarin ya dia baru di update versinya 5120 ya di versi paling baru untuk baterainya ini sendiri 3100 mAh kelihatannya gede ya ya harus gua akui gede tapi tidak terasa terlalu besar menurut gua kenapa sehari itu kalau gue intens banget dengan keadaan 4G nyala terus ya itu seharian cukup pas-pasan pagi di час malam cas lagi jadi enggak 24 jam anti charger dia pokoknya seharian aktivitas harus dua kali kena charger pagi sama malam Hai ke terus meizu ini apalagi sih kelebihannya selain yang tadi udah dijelasin Hai eh selain yang displaynya yang memang ciamik ya temanya dia juga banyak banget banyak bergokas lihat Hai sama kayak HP HP Cina sebelah lainnya yang kayaknya kayak si Somai dan lain-lain-lain dia juga punya tema masing-masing ada temanya banyak Oke dia juga ada security gimana security ini sama kayak eh smartphone booster istilahnya jadi dia bisa bersensi smartphone ya bisa mengakselerasi kecepatan HPnya pengaturan datanya seperti apa permission power dan sebagainya Oh ya khusus untuk power biar gue kasih lihat meizu salah satu yang unik Kenapa karena dia punya power mode saving balance and performance jujur eh sebenarnya aku sih enggak terlalu ada bedanya tapi memang kalau gue pakai bodoh performance waktu itu gue main piano tells dua lumayan itu lancar tapi ya masih ada sedikit like-nya Hai terus apalagi ya Hai untuk icon sendiri terasa ya lumayan lah ya karena dia memang tampilannya full HD ya FAD jadi semuanya kelihatan mantep joss untuk musik Oh iya ini nggak ada musiknya lupa Hai untuk musik sendiri kalau gue bilang sih lumayan dengan headset standar atau gua pakai headset Xiaomi mi piston yang yoke version ya lumayan banget Hai kalau untuk galeri fotonya nggak ada foto Oh ya foto ngomong-ngomong foto tes kamera dulu ya Oke Hai Oke sebentar Hai ini kondisi lowlight banget hampir nggak ada cahaya Hai sekarang kita pakai cahaya dulu hai oke biar kita lihat hai 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 lumayan tajam ya untuk pengetahuan aja kamera depannya itu 5MP untuk selfie ya dan jujur kamera selfie-nya ini gua bilang bagus banget ketimbangnya tadi gua foto yaitu HP gua satu lagi flash plus 2 ya flash plus 2 selfie-nya kurang walaupun dia interpolasi 8MP ya tapi jujur kamera depan Meizu ini mantep banget jadi bagi cewek-cewek ya bagi yang kalian yang wanita-wanita pengen selfie Hai kalau merasa enggak mampu beli yang rajanya selfie itu ya silahkan pilih ini oke karena ya worth banget untuk selfie kamera belakang juga bagus kenapa 13MP nya dia pakai sensor Sony katanya dan memang sejauh ini kalau gua pakai buat foto Iya cakep-cakep walaupun aperture-nya atau bukan kamera kamera-nya itu f22 kalau nggak salah jadi dia punya nangkap nangkep cahayanya itu jauh lebih banyak dan lebih lebar ketimbang kamera yang aperture-nya atau bukanya cuma f20 Hai ngebasak lagi ya gaming tadi gua bilang enggak ya enggak banget tapi multitasking atau multimedia oke banget harus gua akui contoh Oke gua gua buka kalender Hai sik Hai kalau ini animasinya agak-agak lambat wajar ya karena ya eh karena GPU ya aku mati karena dia GPU nya GPU yang lemah istilahnya GPU nya tadi apa ya gua lupa Hai KGPU nya hai 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 nah ya Mali T720 Hai bukan sesuatu yang bagus emang karena dia emang karena HP ini memang low power consumption banget jadi yang tadi gue bilang main gamenya nggak kuat Hai nah ini udah terus buka setting terus buka apa ya hai 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 ke-tutup kita tes Oh iya ini agak-agak unik ya kalau yang nanti coba nge atau yang belum punya Meizu silahkan Meizu m2net ya silahkan lihat gambarnya atau lihat di gsmarena.com ya di situ dia cuma punya satu tombol ya dan HP ini unik banget mungkin untuk beberapa HP seperti Samsung Samsung Oppo ya kalau nggak salah Oppo f1s yang cuma sistem masing-singi satu tombol doang ya home dong itu sebenarnya pelopornya telah meizu duluan pelopornya dianggungi kenapa karena Meizu m2not atau meizu m2 mini ya itu sahanya punya satu tombol fisik dan enggak punya hot soft key di sini ya seperti yang boleh sekarang enggak ada soft seperti apapun ya jadi dia tombol back itu tombol home itu nyatu di satu tombol fisik yang ada di bawah Oke terus untuk mengakses eh present appsnya gimana Oke gampang tinggal ngusep dari bawah layar ya nanti akan kelihatan set ya kan semua aplikasi yang tadi ada semua kita lihat Hai terbuka Oke terus lagi ini sip Hai jadi kalau untuk multitasking sendiri ya Goros Queen ya hebat tapi untuk game enggak jadi dia HP ini khusus untuk orang yang multimedia atau cari bodi yang cakep karena kalau yang mau tahu itu meizu yang gue pegang ini meizu m2not itu bodinya mirip-mirip dengan ipun 5c ya yang bodinya plastik-plastik gimana gitu ya ya sepertama gue beli waktu itu ya memang cakep cakep banget tapi ya perlu diketahui bodinya itu dan kacanya itu dia finger magnet banget Oh iya untuk HP ini pelindung layarnya sudah Gorilla Glass tiga deh kalau nggak salah apa-apa gitu Google Pak Oke untuk diatan baterainya sendiri sebenarnya standar tadi yang gua bilang kalau gua pemakaian Intense untuk email chatting untuk kerja di tempat kerja ada chattingnya ini pakai telegram dan segala macam itu dari gua bilang pagi ngecas pas gua pulang malamnya harus ngecas lagi kalau misalnya gua masih mau pakai gitu ya sampai mau tidur terus gocas lagi jadi ya lumayan nah 3000 mAh itu di 4G ya tadi ya yang tadi gua bilang itu enggak akan sia-sia oke HP ini walaupun sekolah punya satu tombol home itu tadi atau cuma punya satu tombol fisik tapi dia enggak mendukung yang namanya fingerprint wajar karena HP ini keluarnya bukan di tahun 2016 tapi di pertengahan 2015 sebetulnya lalu tahun lalu tapi yang salah satu keunggulan HP ini ini root permission dimana secara tanda kutip ya HP ini mendukung para usernya untuk langsung mengakses root atau membuka akses root ke Meizu kalian dan perlu diketahui juga Meizu tidak mau mencabut garansi kalian kalau kalian melakukan atau membuka root permissionnya jadi ini salah satu HP yang cukup enak bagi yang tukang oprek ya tanpa harus takut kehilangan garansi bisa ngelakuin yang namanya root Oke terus apalagi ya Oh ya HP ini juga punya satu kunikan dimana dia harus punya Flyme account bagi yang punya iPhone ataupun atau yang punya apa ya kayaknya iPhone dong ya Hai fungsinya apa sih ini ya ada muka guano ya dan ada nomor nomor-nomor aneh disitu itu apa sih Oke ini adalah akun flyme gue apa sih fungsinya satu dia untuk meng-sinkronisasi data kontak dan sebagainya ke Flyme cloud satu kedua sebagai pengaman pengaman apa nih satu kalau lo mau nge-factory reset atau nge-reset HPnya kembali ke awal tidak bisa sembarangan harus menggunakan password pertama ya password Flyme lo dulu kalau lo lupa password Flyme account lo wassalam HP lo nggak akan bisa di reset selamanya itu satu jadi HP ini sebenarnya cukup aman jadi kalau yang kemalingan pun ini bisa diteteksi bisa jadi hampir sama-sama mirip-mirip dengan si iPhone dan yang kedua si Flyme account ini juga berfungsi sebagai eh apa istilahnya ya Hai Oh ya tadi udah disebut ya yang mendeteksi HP kalau hilang ya jadi ah sebagai pengalaman lah intinya lah ya terus apalagi ya Oh ya bagi yang udah punya Meizu ini baik itu Meizu M2 Note Meizu 2 Mini Meizu MX4 Pro dan lain-lainnya kabarnya tahun 2017 akan datang Android 6 Marshmallow ke device Meizu yang lama termasuk Meizu yang sedang gue review ini Meizu yang gue anak katanya dia akan dapat update ke Flyme 6 karena kan yang air Flyme sekarang tuh masih Flyme 5 kolama Hai udah cekin mati gue Hai Flyme 51210 kabarnya bagi yang belum tahu ya atau yang enggak tahu Flyme ini baru akan dapat upgrade katanya ke Marshmallow atau Android Android 6.0 tahun depan dengan versi Flyme flyme yaitu 6 jadi bagi yang pakai Fla Meizu sabar dulu dan katanya versi Flyme yang 512 ini katanya adalah versi terakhir Hai teh segitu aja dulu review untuk yang pertama kalinya lagi dari gue tentang Meizu M2 Note kalau ada yang mau ditanya silahkan ditanya di kolom komentar ya like jika lo semua suka videonya dislike kalau lo enggak seneng dengan kata-kata gue silahkan yang mau kritik silahkan tapi tolong tetap dijaga bahasanya jangan lupa subscribe thank you and see ya hai 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 Terima kasih.